selamat menikmati yang lagi pada sakit semoga laka sembuh ya aku juga lagi enggak enak badan nih sedikit enggak enak badan semoga kita diberi kesehatan ya amin amin ya rabbal alamin karena cuacanya itu itu panas banget kalau di Taiwan itu namanya henmen itu sumu banget ya hari ini aku tuh mau masak ikan tongkol yang disuir-suir sama kemangi guys jadi lihat ya keseruan aku, keseharian aku aku udah mulai masak nasi biasa aku tuh pengen intip tapi namanya di presto kadang enggak tahu jadi intip apa enggak gitu biasanya susah kadang diterbaknya kalau itu kadang enggak bisa jadi intip gitu aku udah lagi mulai tuh nata-nata beras biar rata ya enggak ada yang benyak benyak itu apa ya namanya jawa mah benyak ya kalau bahas ini lembek ini ya udah mulai ditutup kalau udah bunyi kayak gitu kita udah mulai guys masak nyalain apinya dulu nah tuh tuh kompor aja ngenyalah-nyalah karena rusak maklum lah ya udah lama kompor nah ini ikannya gede banget kepalanya buset ini ya ada rejaki noprok namanya juga dapat dikasih pokoknya diterima aja namanya rejaki lah ini aku lagi mau nyiapin sambal buat kerupuk ya jadi ini aku biasanya nyambi-nyambi kayak gitu ini aduh jatuh tuh ya ikan tuh lari lagi ke sungai kali ini aku putusin dikasih apa namanya cabai kering ya lalu aku masak dulu lah ini sambil masak sambil ngituin nasi nasinya udah mateng ini nasi kalau di liwet sama presto pokoknya enak banget empuk banget pokoknya pulen gitu kayak nasi ketan gitu jadi yang yang gak tau cara masaknya tontonnya punya ozali channelnya ozali ini udah masuk-masukin tapi aku lupa nih guys aku tuh gak dikasih apa maaf gak nge-video kacang tanah ini aku udah mulai masak sambal buat kerupuk gitu tapi ini ada pasang sayang ya kalau gak dibersihin ini bahan-bahannya pokoknya ya pokoknya aku kalau masak simple banget pokoknya yang penting enak lah suami kalau enak itu makannya setengah kilo sekali makan buset ya kayak tumbaikun iii keren ya ini masak masak-masaknya nanti aku cantumin ke kolom deskripsi itu les ini udah lalu ini aku mau masak ikan tongkol yang udah disuir-suir gitu ini pakai minyaknya minyak selantai yang bekas itu ya bekas ngegoreng ikan tongkol ini aku bumbunya udah masukin tuh udah kalau udah begini bumbunya dimasukin udah pokoknya diorak-arik pokoknya aku masaknya juga sembarangan ya mending enak lah rasanya pokoknya masakan karawak ya karawak dewek iya buat temen-temen lagi pada ngapain nih tentunya udah pada makan siang kan kalau aku mah pokoknya yaudahlah karawak dewek suka-suka karena aku gak punya majikan yang jadinya gini pokoknya karawak ya setelah eh ini juga jadi curhat ya setelah risen dari jadi TKW ya seperti inilah pokoknya kalau di Indonesia kalau gak kayak gini mau ngapain lagi susah pokoknya buat hiburan aja ini aku udah sambelnya udah mateng ya jadi aku mau nuangin sambelnya ke wadah nantinya itu ya karena ini alhamdulillah ada pesanan sih lumayan lah pokoknya lumayan aja kalau aku mau ngegoreng goreng kerupuk mulai mau ngegoreng kerupuk pokoknya ini ada sisa kemarin sih kerupuk dikit ya ada yang itu ada yang mesen lumayan jadinya udah aja pokoknya kalau di Indonesia itu apa ajalah yang penting halal kita semangat nyari duit untuk ngebantu suami untuk buat jajannya si bocil anak aku yang lagi sekolah dan dia juga bawel banget guys pokoknya tonton terus kesuruan aku oke kenapa ya minyak aku baru dua kali kok udah kotor ada yang tau enggak kalau ada yang tau tulis di kolom komentar jadi ini ngegorang rupuk ini tuh susah-susah gampang kalau kepanasan kadang kecil sendiri enggak enggak besar kadang besar kayak gitu enggak tau apanya yang salah ini aku coba di tekan-tekan sedikit biar agak melari gitu biar hasilnya itu gede gitu kerupuknya tapi kadang juga ditekan-tekan juga hasilnya kecil gitu apa minyaknya yang kurang panas apa gimana ya ini aku udah bukan hasilnya cantik walaupun itu tadi minyaknya itu ya kotor tapi hasilnya cantik ini aku udah lagi mau menata-nata kerupuk gitu dibungkusin gitu sama sambalnya gitu jadi kalau hidup di kampung ya seperti ini sebenarnya ya lagi aku lagi bener-bener menikmati hidup di kampung gitu pokoknya enak sama suami sama anak sama saudara sama orang tua gitu bisa ngebantuin mereka kalau suami habis pulang kerja bisa pokoknya ya enak lah gitu walaupun ekonominya ya seperti ini tapi yaudah disyukurin aja namanya namanya juga rejeki ada pasang surutnya yang penting badan kita tuh sehat jadi enak mau ngapain ngapain juga enak ya tapi kalau badan kita sakit tuh masya Allah ya mungkin suruh rehat ya makanya aku juga yaudahlah mencoba hidup selalu bersyukur gitu yang penting sehat aja kumpul sama keluarga yang namanya nanti namanya rejeki kalau udah dikasihnya gede nanti juga datang sendiri gede gitu mudah-mudahan kita sukses bersama ya youtubenya itu berkembang aku juga pengennya seperti itu terus ya kita bisa berbagi kayak gitu sih pengen banget kayak gitu ini aku lagi sambil nata-nata ya jadinya yaudah pokoknya ya curhat-curhatan gitu ya curhat-curhatan emang siapa ya yaudah pokoknya orangnya seperti ini jadi timbang stress ya dirumah coba kalau enggak enggak gini mengebos senin gitu ini ada sesuatu jadi aku taruh satu tope saja ini namanya tuh kerupuk angin ini aku udah udah mulai tuh nyapu-nyapu setelah ngegorang kerupuk aku nyapu-nyapu di belakang rumah itu pokoknya tugas seorang ibu rumah tangga itu enggak ada habisnya ya tapi pokoknya kita tetap semangat buat teman-teman jangan lupa yang udah subscribe yang udah ngedukung channelnya aku pokoknya terima kasih banyak banyak terima kasih kan shenie men kayak gitu aku tuh kangen banget yang ngomong bahasa mandarin tau kangen banget tapi aku udah enggak berdaya kesana malahnya nanti jalan-jalannya aja jangan kerja gitu ini aku nanti kita itu dari kenang kambing nanti bersih-bersihin tuh kenang kambing kenang kotor banget tau dia tiap hari aku seperti ini kalau aku lagi rajin siang sore pagi panas banget jadinya dulu gitu ini suasana sore di kampung kami orang jalan-jalan itu ada kelapa yang lumayan gak tau itu kelapa katanya mahal pokoknya terima kasih banyak ya yang sudah menonton dan mendukung channel ya ojali terus sudah menonton dari awal sampai akhir pokoknya kita sal-sub aja jadi jangan patuh semangat insyaallah kalau udah rejeknya bakal ke kita juga gitu jangan lupanya aku aja udahlah pokoknya alusandanya emang berhasil ya alhamdulillah gitu kita gak nyakitin itu ya gak nyakitin orang gitu aja jadi kan ini keseharian kita ya jadi pokoknya aman mishimulai roh merahim ya jadi pokoknya thank you so much ya love you